Oke, what's up cuy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelajahi ke salah satu lokasi ataupun daerah Dimana masih wilayah Pelaburan Ratu Kabupaten Sukabungi Nah, disitu ada pelang Kesepuhan Cipta Gelar Pasti kalian penasaran? Nah cuy, kebetulan disitu ataupun di lokasi itu lagi ada acara ataupun kegiatan yang pasti penasaran Nah, saya akan menuju ke sana nih cuy Penasaran seperti apa nanti penjelajahan saya di kawasan Kesepuhan Cipta Gelar ini cuy? Makanya, ikutin terus penjelajahan episode hari ini nih cuy Hanya di Jelajah Mas Agi Jelajah-jelajah cuy Oke cuy, kali ini saya tidak membawa sepeda motor nih cuy ya Tapi saya mau menggunakan dengan alat transportasi umum Yaitu dengan mengujakan ojek nih cuy Jadi dari pangkalan ojek tadi pas waktu saya opening di sana Untuk mengarah ke sana itu ya Kita harus menggunakan disini ada alat jasa transportasi yaitu ojek Kita naik ojek aja cuy ya Ke tempat yang nanti kita akan tunjuk Oke cuy, ikutin terus makanya perjalanannya ya si ya Yuk, ada di Jelajah Mas Agi Jelajah-jelajah cuy Jelajah-jelajah cuy Jelajah-jelajah cuy Jadi cuy perjalanan ke menuju Kaseban Cipta Kelar ini Nah kita membutuhkan waktu sekitar kurang lebih nih Kalau cepat itu 2 jam cuy Nah kalau misalkan Ya pokoknya kurang lebih sekitar 5-20 km lah Ya dari pintu masuk tadi cuy Pertigaan pangkalan ojek yang SPH itu cuy Nah saya juga masih dalam perjalanan ini Dengan menggunakan alat transportasi yaitu sepeda motor Jasa ojek nih cuy ya Nah nanti seperti apa Pokoknya kita ikutin aja langsung di lokasi ya cuy ya Nah kebetulan ini perjalanannya masih jauh Jadi kita harus cukup perhatian dengan fokus Bahwa motornya gitu cuy Ya, makanya ikutin terus Keseruan nanti kita di sana cuy Seperti apa Makanya Jangan di skip Dan tonton sampai habis cuy Oke Setelah perjalanan yang cukup lama cuy Dengan perjalanan dan melihat jalannya ya Wah pokoknya Nah di pertengahan jalan Saya disuguhi dengan adanya situs penggoyangan ya Disini ada pelang Yang dimana ini adalah sebagai salah satu situs penggoyangan Yang memang berada di kawasan desa Sinarasa Kawatan Sukabumi cuy Nah kebetulan Tujuan kami itu tidak kesini cuy ya Jadi kita masih menuju ke sana Itu lumayan sekitar beberapa jam lagi Kita akan menuju ke lokasi yang nantikan kita jelajahi Nah jadi disini itu cuy Adalah salah satu situs penggoyangan ya Yang memang terkenal ya Dan lekat dengan budayanya warga sekitar Selain itu juga cuy Situs penggoyangan ini adalah ada salah satu Makam para wali yang dinamakan yaitu Almarhum Yang gentar bumi Nah seperti apa nanti makamnya Coba kita lihat dulu Gambarannya cuy ya Nah gambarannya disana Nah kebetulan Ada teman-teman juga yang memang lagi Mengeksplore cuy kesini ya Pas banget Jadi kita gak sendiri Kebetulan ada teman-teman dari Neo Naya katanya Neo Nala Neo Laya Neo Laya katanya seperti itu cuy Nah Insya Allah next nanti Kita akan bikin episode Kesini nih cuy ya Dan menguak Langkah budaya dari zaman Batu sampai modern Situs penggoyangan Seperti itu aja cuy Nanti kita akan lanjut lagi Perjalanannya Dan ikuti terus Hanya di Jelajah Masagi Jelajah-jelajah cuy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukan mata air yang begitu Luar biasa jernih cuy Nah disini Tepat diberada jembatan Yang memang masih Di kawasan Singarasa Atau Memasuki kawasan Sirnarasa cuy Lihat Di sebelah sana cuy Itu mata air yang memang mengalir Dali hulu ke hilir ini Kelihatan jernih banget cuy Wah Cukup Untuk melepas Dahaga ya Nanti saya mau coba Turun ke bawah Dan saya mau Merasakan Kesegaran air Biar perjalanan ini Langkah demi langkah Biar tetap semangat Sampai lokasi tujuan Yang nanti akan kita tuju cuy Mantap Tuh Teman-teman Teman-teman juga Yang ikut Barang kita Langsung ke sana cuy Yaudah Yuk Saya juga mau ikut Ke bawah cuy Ah cuy Alhamdulillah Akhirnya Setelah perjalanan Yang menempuh cukup Begitu lama banget cuy Dan jalannya Cukup penantang Akhirnya Saya nyampe Di penghujung Lokasi yang akan kita Eksplor hari ini cuy Nah Ini adalah Kawasan Cipta Rasa Kabupaten Sukawumi Disini Kita akan menuju Ataupun kita akan masuk Ke salah satu rumah Yaitu Namanya rumah ageng Ya Rumah ageng Ataupun rumah gede Kalau di belakangnya rumah gede Nah Jadi Kita akan Rehat dulu disana Dan nanti kita akan Eksplor-eksplor Tempat-tempat Ataupun kawasan-kawasan Lokasi-lokasi Dan rumah-rumah Yang memang cukup menarik Ini cuy Jadi memang Budaya banget Dan juga Melestarikan adat-istiadat Di kawasan Cipta Rasa ini cuy Makanya ikutin terus Seperti apa nanti Penjelajahan kita Dan Eksplorisasi Eksplorisasi Rumah-rumah Adat disini Ikutin terus Makanya cuy Yuk Kita ke dalam dulu cuy Kita rehat Dan kita akan Lihat-lihat cuy Seperti apa sih Kegiatan Di Cipta Rasa ini Warga sekitarnya Seperti apa Yaudah Ikutin terus ya cuy Yuk Let's go Teman-teman Kita sudah masuk Di Dalam rumah Gede Arias Imah Badag Kalau Orang sini bilang Jadi Suasananya Dingin banget Adem banget Nyaman Dan Pokoknya Sensasi Alam Yang begitu Luar biasanya Masih kental Nah kebetulan Kita disambut Dengan baik banget Dengan hangat banget Oleh Apa Peribumi disini Dan yang pasti Kalian Kalau misalkan Gak kesini Wah Wah Nyesal Nyesal banget ya Dan Saya pun Setelah tadi Masuk Kesini Luar biasa Jamuan-jamuannya Dan Teman-teman dari Neo Laya Lagi pada makan Lagi pada makan cuy Lihat Itulah Jadi Alhamdulillah Kita setelah Kesini Disambut dengan Baik banget Oleh Ibu-ibunya Dan juga Habis makan Dan juga habis makan Dan nanti Setelah ini Kita akan Keliling Di area Kawasan Citarasa ini cuy Seperti itu aja Dan Wah Hanya di Jelajah Masanggi Jelajah-jelajah cuy Jelajah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di penghujung mata ini itu kita bakal wah terhipnotis banget lah apalagi disekelilingnya itu hutan dan memang banyak banget potensi-potensi alam sumber daya alam yang memang dipergunakan ataupun dimanfaatkan oleh warga sekitar disini Nah kita akan lihat nih cuy Jadi area disini tuh Ternyata banyak banget rumah-rumah Ya memang Di desainnya itu cuy Sangat unik banget Dan memang semuanya itu Menggunakan kayu Ataupun sumber alam Yang memang dipergunakan di sekeliling ini Seperti bangunan-bangunan Dan juga bisa kalian lihat Rumah gede ini Itu memang dia real semua Pakai sumber daya alam Kayu, bilik, dan lain-lainnya cuy Atapnya juga sama Selain yang rumah gede juga Ini cuy ini juga ada Cuman kalau ini kayaknya seperti aula Ataupun pila ya Yang biasa digunain Buat Tamu Tamu yang datang kesini Untuk beristirahat Ini bisa dimampaatin Ataupun juga bisa dipergunakan Untuk kita Untuk ngetamu disini Ya seperti itu Dan disini juga cuy Jadi area ini sangat luas sekali Dan memang Banyak dipergunakan Lahan-lahan seperti ini Ini baru dibuat Oleh warga sekitar Ataupun oleh kepala Kesepuan disini cuy Ini tadi saya bilang Sudah sempat ngobrol Sama warga sekitar Ini kata yang mau dibuat Buat kebun-kebunan gitu cuy Dan selain ini juga Ya cuy ikutin Ada kolam yang memang Ini cuy Ini sumber alam yang dipergunakan Ini bisa dimanfaatin Untuk ternak ikan Ya seperti itu Nah cuy Ini yang paling unik Disana itu ada beberapa bangunan ya Kayak bentuknya Seperti segitiga gitu Nanti kita lihat Yuk kita lihat kesini cuy Nah ini dia cuy Ini kalau menurut warga disini Ini dinamakannya lewit cuy ya Lewit Itu kalau gak salah Tempat penyimpanan Ataupun tempat penampungan Gabah Ataupun gabah Apa kayaknya Pare Ataupun padi Nah cuy seperti itu ya Nah Nanti kita akan coba tanyaan loh Kebetulan ada si bapak yang disini Pak Kita ngobrol dulu sebentar nih Nah ini kan Bangunannya unik banget nih pak Ini kalau dinamakannya apa sih pak Kalau boleh tau Kalau disini namanya ini Lewit Lewit ya Lewit itu adalah Lumbung padi Lumbung padi Betul Jadi lewit adalah tempat Menyimpan padi Hasil panen warga Hasil panen warga Dari tahun ke tahun Nah cuy berarti Itu ini Yang dinamakannya lewit Atau Lumbung padi Yang tadi katanya Digunain buat Warga sekitar Untuk menyimpan hasil Panennya cuy Nah pak Kalau boleh tau Ini Real Dibuatnya Dengan menggunakan kayu ya pak ya Gak ada bangunan buat batat Ataupun apa gitu Ini Tidak ada kayu Atau Bata Yang jelas Bilik Oh bilik semua ya Nah jadi cuy Dibuatnya Ini tidak menggunakan Bata cuy ya Jadi karena memang Ini diperuntukannya Karena Keliatannya unik banget Kalau boleh tau Ketahanannya nih pak Bangunan Berapa tahun sih Kalau misalkan Ketahanan itu Variatif Variatif Gantung jenis kayu Yang dipilih Tapi kalau untuk atap Kita biasanya Sudah standar ya Menggunakan atap Kirai Atap kirei ya Kirai ya Empat tahun Empat tahunan Ditutup sama injuk Seperti kayak gitu Berarti bisa tahan Sampai 10 tahun Oke Nah jadi seperti itu cuy Ya jelas banget Udah berhubung ini Banyak banget Saya pengen lihat Lihat lagi ke sana Oke pak Terima kasih ya Saya mau lihat-lihat dulu Kesini Cuy Kita ikut dulu ya Nah jadi Lumbung padi ini cuy Memang Ada banget disini Ya dipergunain banget Oleh warga sekitar disini Untuk menyimpan Apa namanya Padi Hasil panen Nah Ada keunikan tersendiri nih cuy Jadi bangunan ini Ataupun lewit ini Ini dia Nggak ada pintunya cuy Ya Kalau misalkan kalian lihat Jadi pintunya itu Ini dia ada di atas Nah Ini dia ada di atas Jadi Kalau misalkan Pas waktu posisi lagi panen nih Hasil panennya Padinya itu Biasa langsung dilempar ke Atas gitu cuy Ya Ini kita bisa lihat Sekitar Ada 15 Lewit Ataupun lumbung padi Yang berada disini cuy ya Jadi memang ini dipergunakan Untuk Warga Yang memang Panen Ya lagi panen Seperti itu Dan Nanti Kita akan coba Lagi Untuk Melihat-lihat Sekelilingnya nih cuy Ya Jadi memang disini Banyak banget Lumbung-lumbung padi gitu cuy Karena memang Tempat penyimpanannya Hasil panen Ya hasil panen Warga sekitar disini Seperti itu cuy Katanya sih Kalau ngomong-ngomong Lumbung padi ini cuy Buat penyimpanan Padinya itu Bisa tahan Sampai Beberapa tahun Gitu cuy Ya Jadi Katanya sih Buat Apa Aman lah Aman Jadi kalau misalkan Hasil panen Dia langsung disimpan disini Ini bakal aman Karena memang Bahan atapnya ini juga Digunain Dengan menggunakan Kirai Ya Antupun juga daun kirai Seperti itu Oke cuy Kita lanjut lagi Kelilingnya Yuk Dan Saya juga cuy Ada sedikit penasaran ya Karena memang Ini Terdapat dua lokasi Yang memang namanya Daerah Ataupun lokasi Kampung Adat ini cuy Yang pertama Kalau saya berdiri disini Ini Namanya Kesepuhan Cipta Rasa Ya Nah untuk Ke kesepuhan berikutnya lagi Ini aksesnya kesini cuy Namanya Kesepuhan Cipta Glar Ya Nah Pintu akses Masuknya Itu dari sini Dari sini Dan kita bisa melewatin Jalan Ke atas cuy Ya Nah itu Akses menuju Jalan Cipta Glar Nah cuman kita Sementara ini Akan Mengeksplore dulu Ataupun juga Berkeliling di Kesepuhan Cipta Glar Cipta Rasa Seperti itu cuy Yuk ikutin lagi Ini adalah Satu musholah Ya Musholah Musholah Yasmin Kampung Cipta Rasa Desa Sirnarasa Kecamatan Cika Sukabumi Nah ini Musholah Yang memang sedang di Renovasi nih cuy Ya Kayaknya Diganti atap Nah Kebetulan ada si bapak Kita coba tanya-tanya ya Ini lagi apa sih gitu Bapak Bapak Muntan Nuju di Rehab itu ya pak Rehab Rehab Atap nanya pak Jadi cuy Atapnya ini Atap musholah ini Sedang ada Perehaban Ya Ganti Nama sih pak Nama ini pak Atap Kalau Orang sini Bilangnya hatap cuy Ya Hatapnya itu Memang terbuat dari Ini nih Daun Daun kirai ya pak Daun kirai Dan ini bisa Bertahan Sampai berapa tahun sih pak Ini Kalau Kekuatannya Setahun ya Empat tahun Empat tahun cuy Ya Jadi Lebih Mantap Karena memang daun kirai ini Bagus banget gitu cuy Dan Rata-rata semua Rumah-rumah disini Ataupun saung-saung disini Atapnya itu Menggunakan Kirai ya Nah seperti tadi Yang kita udah lihat Yaitu Bangunan Leit Atau lumbung padi Atapnya ini Pakai daun kirai cuy Ya Nah jadi ini Salah satu musalah Yang memang Lagi direnovasi Ataupun lagi diganti Karena memang Sudah rapuh Nih Sudah rapuh banget tuh cuy Nah jadi Sama si bapaknya Yang warga sekitar disini Langsung direnovasi Diganti cuy Dan memang kekuatannya itu Katanya 4 tahun Itu bisa Ampuh banget Oke selain dari musalah juga cuy Ini Kita Akan lihat Fasilitasnya lagi Ya Selain ada musalah Ada juga Toiletnya cuy Nih Ya Dan ini Toilet Ya Ini toilet Salah satu fasilitas Khusus buat kita Kalau misalkan kita Membutuhkan Ataupun kita lagi Kebelet Ataupun apa Ini fasilitasnya ada Toilet Mantap pokoknya cuy Ya Nah Seperti itu Dan fasilitasnya Banyak banget cuy Ya Ada juga saung Ya Ada saung-saung Dan Disana juga cuy Ada juga rumah tuh ya Unik banget di atas Rumahnya di atas Dan memang Cocok banget Buat kita neduh Ataupun kita niis cuy Seperti itu ya Selain di kawasan Ini juga cuy Banyak Rumah-rumah Ya Rumah-rumah yang Semua Bentuknya itu Ataupun semua Bahan-bahannya itu Digunakan dengan Menggunakan Kayu Ataupun juga Kayak model bilik Terbuat dari bambu cuy Seperti itu Dan memang Rata-rata Itu Panggung Bentuknya cuy Dan Pokoknya bikin betah deh cuy Udah Seduk Terus Gak bising Tenang Asik Wah Pokoknya mah Mantep banget Dan Disini juga cuy Tidak hanya ada fasilitas Buat Umum Tapi ada juga Sarana olahraga Yuk Kita lihat Sarana olahraganya Ini Ada lapang Ada lapang poli cuy Ya Nah jadi Ini adalah Fasilitas warga sekitar Yang memang Diperuntukkan untuk Olahraga nih cuy Ya Jadi aktivitasnya Kalau misalkan Sore-sore Itu Mereka Ataupun Warga-warga sekitar ini Digunain untuk Olahraga Mantap cuy ya Selain dari Adat budayanya Juga kental Juga Silaturahminya Juga lumayan Apa namanya Cukup Luar biasa banget cuy Dan Kepedulian untuk Menyehatkan badannya pun Ada Ini fasilitas Olahraganya Mantap cuy Dan andaikan Kalau di Kota-kota Besar gitu cuy Wah Seperti ini Suasananya Mantap banget Ya Nah ini Masih juga Masuk wilayah Kawasan Cipta rasa cuy Dan memang Kurang lebih Sekitar Puluhan rumah Ataupun puluhan kakak Yang Netap Atau yang tinggal Di kawasan Cipta rasa ini Seperti itu aja Keliling-kelilingnya Dan Saya pun Makin betah nih cuy Pada waktu Udah sore Cuman Ya mau gimana lagi Betah banget Asik Dan nyaman Seharian Semih Sepekan Kita mumet Dengan kerjaan Sana-sini Dan setelah Datang kesini nih cuy Mantap Pokoknya Dan setelah Dan setelah Dan setelah Oke cuy Gitu aja Explore kita Ke Cipta rasa ini Dan yang pasti Keseruan-keseruan Apalagi nih Nanti yang akan Saya jelajahi nih cuy Dan Yang pasti Buat kalian Jangan sampai Nanti Di skip ya Tonton videonya Sampai habis nih cuy Dan Sebelumnya Saya minta Dukungan lagi Buat teman-teman Yang memang Suka banget Dengan kontennya Jelajah Masagi Makanya Dukung terus Dengan cara Klik Tombol Subscribe Dan like And share Dan yang pastinya Gitu aja cuy Ikutin terus Pokoknya Keseruan-keseruan kita Dan inilah episode kita Di Cipta rasa ini Dan Pasti Saya udah Cukup senang Dan luar biasa Sebanget nih cuy Dan Seperti itu aja Saya pamit Nantikan Penjelajahan Dan Explore kita Di tempat Berikutnya Nanti akan dimana lagi Saya cuy Berada ya Oke Saya pamit Hanya di Jelajah Masagi Jelajah-jelajah cuy Sampai jumpa